Sehubungan akan dilaksanakannya pemilihan Kepala Daerah Pilkada pada 27 Juni mendatang, Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Jainal Abidin, menyampaikan kepada aparatur sipil negara, dilarang ikut serta dalam kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada Selentak 2018. Sanksi akan diberikan pembina kepegawaian kepada ASN berupa penghentian sementara sesuai aturan yang berlaku. Hal itu disampaikannya dalam talk show di sebuah radio pemerintah daerah RSPD Batara, Kamis 22 Februari 2018. Lebih lanjut, Jainal menyampaikan dalam penggunaan media sosial, ASN haruslah bijak. Seperti melarang ASN untuk mengunggah, memberi like, komentar, atau sejenisnya. Di medsus apapun, mereka juga dilarang menyebar luaskan gambar atau foto bakal calon kepala daerah. BMS itu tidak boleh terlibat langsung memberikan dukungan secara langsung kepada calon kepala daerah, dengan menggunakan fasilitas yang tersedia pada jabatannya dalam rangka pelaksanaan kampanye. Kemudian yang terbuat, para pejabat atau ASN BMS dilarang membuat keputusan atau mengunggahkan yang menguntungkan salah satu calon. Apa yang disampaikan Jainal bisa menjadi pengingat bahwa ASN sebagai aparatur sipil negara harus menghindari terlibat dalam politik praktis menjelang Pilkada Serentak 2018. Terima kasih telah menonton!